I was four and a four, broken all the holes Oke selamat sore untuk teman-teman semua ini sore hari ini ya saya mau bikin ini merpati yang aku beli ya Aduh ini tertutup ini dia tak bisa keluar ya Oke kawan saya ucapkan semoga subscriber saya kawan-kawan saya sehat-sehat selalu dan dilimpahkan rezeki nya yang banyak oleh Allah SWT ya ini saya membuat vlog juga jawaban yang kemarin menonton video saya ini anaknya Tanjung kemarin sakit lagi nah ini udah tak terapi ya matanya sakit makannya sudah toyan badannya gemuk nah ini ini tak kasih jamu ya dan kemarin yang tanya di vlog saya ini apa tujuan video ini sudah tahu kalau jamu itu bisa menyembuhkan penyakit ya ini tak jawab sekarang kawan ya ini contohnya ini ya anak-anak Tanjung ini sakit matanya sakit lagi loh ini baru kelihatan sembuh tuh nah jadi dia kan sudah sembuh terus sakit lagi setelah sakit sembuh setelahnya ini putih kental sakit kemarin terus tak kasih jamu nah dua 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 dan obat mata sekarang udah sembuh tak bebaskan sekitar ada kali kalau dua minggu ya ini bebas lebih kalau dua minggu sering masuk video kok ini burung nah ini burungnya ya ini aku dikasih bos sinyo ya kan bos sinyo kemarin janji sama saya kalau punya anak-anaknya pelusur ini jodoh Tanjung saya dikasih satu nah itu ceritanya sinyo beli beli apa itu betina dari saya ingin anaknya pelusur tak kasih tapi dengan syarat itu sama saya karena waktu itu kan aku enggak punya betina cuma sedikit ya ya udah tak kasih sama sinyo dan sinyo pun kasih janji sama saya ini belum dilaksanakan saat dikasih dan sakit dan kemarin yang nonton video saya itu apa tujuannya ya tujuannya ya ini iya memang betul udah tahu kalau jamu itu bisa sembuh tapi lihat jamunya dong nah ini tak jawab lihat jamunya ya saya itu beli jamu sering tapi enggak sembuh perpati saya itu gimana kalau menurut ya kalau menurut ya mohon maaf yang komen kemarin ya tak jawab ini saya beli jamu itu banyak sekali ya dari jamu banyak tapi khasiatnya nah ternyata dengan jamu saya ini kok sembuh ini jamu ini produk saya sendiri saya bukannya promosi bukan ini ilmu saya ilmu aku belajar dari ternak ayam dulu waktu saya berguru pada master master ayam gimana sih cak nih buat jamu ayam lah ditajari aku sama orang teman-teman saya orang jeladi orang bangkingan itu dulu akhirnya tak coba di merpati sembuh lainnya bahkan ini ada sebagian teman-teman saya yang beli sama saya tak kasih banyak yang beli cuma saya enggak bisa kasih karena barangnya udah habis tak pakai sendiri saya pun tak sempat buat karena aku sibuk ya kawan dengan pekerjaan saya dengan urusan saya ya dengan urusan burung-burung ini juga nah ini nah sekarang ini buktinya kan loh matanya sudah balik mulai berangsur-angsur ya ini tak kurung loh kawan tak kurung loh gak tak lepas ini saya kalau nerapi burung tak kurung dulu gak tak lepas bebas seperti mereka seperti ini semua ini kalau ada yang saya kita kurung supaya apa ndak nular sama yang lain gitu loh coba tak panggilin kita panggil aja burung saya ini saya belum bersih-bersih ya mohon maaf ini kandang saya masih kotor ini hari ini karena saya belum sempat bersih coba tak taruh sini aja nah nah ini yang sehat-sehat loh loh nah ya hmm ini burung kalau yang sakit sampai disitu berbahaya sekali kawan nular sama yang lain bisa habis burung saya ini nah jadi kalau saya menterapi ya tak kurung sendiri sini ya nah itulah kemarin kenapa sepedanya lihat video video ini nah kan tak ada judul itu cara mengatasi burung yang apa itu yang kemarin itu loh saya juga lupa judulnya yang aku buat cara mengatasinya burung awet dikasih jamu nah ini jamunya ya ini kawan ini jamu buatan saya sendiri kalau sampai nggak percaya boleh tanya teman-teman yang lain di penghobi merpati atau di channel yang dia channelnya mengurusi merpati seperti saya nanti banyak jamu yang dijual tapi belum tentu mampu menyembuhkan penyakit loh saya nggak sombong ini ini saya berbicara seperti ini real karena saya sendiri pernah beli-beli tak kasih nggak sembuh tak kasih nggak sembuh nah gitu nah gitu loh kawan itu jawaban saya ya jadi banyak jamu tapi belum tentu menyembuhkan penyakit nah disini kan aku yang saya bahas kan sakit burung ya burung yang sakit ya seperti sakit mata sakit kan penyakitnya burung merpati itu sangat banyak sekali ya kawan ini tak kasih contoh penyakit burung merpati itu satu senot dua yang banyak sekali ya Kak Jitong aja ya pokoknya telek putih telek bosok kotorannya itu bau nah itu telainya bosok artinya terus mekrok lar mekrok nggak mau makan kurus nah itu masalah-masalah seperti itu harus dicari solusinya gimana burung-burung kita burung-burung pengopi harus sembuh apalagi kena telu mohon maaf kawan telu itu ada yang telu berat juga ada yang telu ringan telu berat sulit sekali kalau enggak ahli bener saya saya yang pengopi yang udah puluhan tahun masih kesulitan kalau menghadapi telu yang sangat berat kalau telu-telu yang mending itu ya tak kasih jamu saya ini terus tak mati sembuh banyak burung saya yang kena telu yang sembuh itu kalau yang berat banget itu itu saya pernah menjalankan mengerawat sampai lima tahun dan akhirnya mati burung itu itu cerita saya bener burungnya namanya master aku beli dari mas Andi itu telu berat sengah mati sembuh umat lagi sembuh umat lagi yang lain sembuh umat tapi cepat sembuh yang itu sering sembuh sering kambuhnya gitu oke kawan di vlog hari ini saya jelaskan yaitu kemarin yang aku bikin tutorial di bawah itu yang judulnya cara merawat merpati agar rajin bertelur nah itu caranya yang dikasih jamu kawan awet enggak cepat mati seperti pelusur saya kan nata pakai contoh itu dulu kemarin video saya ya jadi harus pakai jamu nah yang komen sudah tahu jamu itu menyembuh ya belum tentu banyak jamu tapi belum tentu menyembuhkan nah itu sampai cobak sendiri beli jamu-jamu dan dicobak di burungnya banyak aku dulu beli jadi banyak jamu tapi belum tentu cocok dan sembuh untuk menyembuhkan merpati yang kita inginkan nah itu nah itulah kawan jawaban dari saya dan saya akhiri vlog saya hari ini ini burungnya sudah mulai baik lagi kemarin ini tidak mau makan matanya tertutup lagi dua ya ini kupinnya ya ini nah ini sudah kasih ini sudah empat kali lihat lihat nah dia sudah makan perutnya sudah doyan makan soalnya jamu saya ini untuk saya pakai terus terang bahannya itu temu ireng kawan saya pakai temu ireng jadi saya pakai temu ireng dan peti cina ini bahan salah satunya saya untuk satu membunuh cacing dan kedua burung itu doyan makan kalau burung doyan makan insyaallah dia akan jauh dari penyakit karena dia sehat gitu makannya napinya makannya sehat kawinnya pun dia lancar gitu lah kawan ini salah satunya bahan saya bikin jamu ini banyak temu ireng terus terang saya bener kok di youtube saya itu bener saya pakai temu ireng saya beli temu ireng sebanyak tiga kilo saya kabehkan semua saya semua tak ulek semua tiga kilo itu saya perbanyak itu temu ireng ya oke di samping bahan-bahan yang lain saya pakai termasuk merica itu oke oke saya mohon maaf kalau ada kata-kata Cak Pakeoplusur tujuan saya membuat vlog biar teman-teman tahu cara mengatasi dan cara-cara gimana saya bikin vlog ada yang untuk hiburan ada yang untuk supaya teman-teman tahu gimana Cak Pakeoplusur merawat burungnya yang sebanyak ini ini burung saya tinggal sedikit paling 150 yang dulu pernah 350 ekor saya rawat disini dan saya jualin ya nah karena tujuan saya itu ngerawat burung ini tak jual nah jualnya kalem kawan ya enggak semau saya jual itu enggak pokoknya kalem lah gitu oke saya mohon maaf kasih yang sebagainya kepada kawan-kawan ku semua dan terima kasih pada subscriber saya yang selalu mengikuti saya saya ucapkan salam pekuru selalu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih